Saya ingin mengatakan bahwa sebelum tanggal 11 Maret itu sudah ada peristiwa yang sebetulnya perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia yaitu pada tanggal 9 Maret tahun 1966 ketika dua orang pengusaha yang dekat dengan Bung Karno yaitu Dasaad dan Asim Ning itu menuju ke Istana Bogor menemui Presiden Soekarno. Kedua pengusaha itu diutus oleh Alamsah, Ratu Perawiran Negara dengan membawa surat keterangan dari Soeharto. Jadi ini sangat-sangat jelas gitu. Soeharto mengetahui persis-persiswa itu dan mengikuti perkembangannya dan yang memerintahkan atau yang meminta kepada dua orang pengusaha itu adalah Ratu Alamsah Perawiran Negara. Dan ini termuat dengan jelas di biografi kedua orang itu. Baik dalam biografi Asim Ning maupun di dalam biografi Alamsah, Ratu Perawiran Negara. Yang berbeda mungkin tanggalnya, yang satu mengatakan itu tanggal 6, yang satu lagi tanggal 9. Tetapi pokoknya itu terjadi sebelum tanggal 11 Maret tahun 1966. Nah apa yang terjadi pada saat itu? Kedua orang pengusaha itu disuruh meminta atau membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan pemerintahan sehari-hari kepada Soeharto. Soekarno tetap menjadi Presiden, tetapi kekuasaan pemerintahan sehari-hari itu dipegang atau diserahkan kepada Soeharto. Dan ketika mendengar bujukan itu, Soekarno bukannya senang, malah sangat-sangat marah. Dan menurut Asim Ning, Bung Karno sempat melemparkan asbak kepada beliau. Jadi, kepada Asim Ning maksudnya. Nah, jadi ini upaya untuk membujuk Soekarno itu tidak-tidak berhasil. Nah, karena tidak-tidak berhasil, maka dilakukan upaya yang lebih keras, yaitu pada tanggal slide yang berikutnya, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, dengan demo yang luar biasa di depan istana. Tetapi demo itu menakutkan Bung Karno, karena yang berdemo itu bukan hanya mahasiswa, tetapi di belakangnya itu ada pasukan kosrat yang dipimpin oleh Kemal Idris. Nah, akibatnya Soekarno menghentikan rapat, dan dengan naik helikopter bersama dengan Subandrio dan Khairul Saleh itu ke istana Bogor. Kemudian kita tahu, sejarah sudah menceritakan bahwa ada tiga orang jenderal, yaitu Basuki Rahman, Amir Mahmud, dan Yusuf. Kemudian yang ikut di dalam rapat itu, kemudian datang menemui Soekarno di rumahnya, yang saat itu di jalan Abu Salim, belum lagi di cendana gitu. Nah, ini sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tapi pertanyaannya, kenapa ketiga orang itu pergi menemui Soekarno, dan kita tahu bahwa Soeharto tidak hadir di dalam rapat kabinet pada tanggal 11 Maret itu dengan alasan sakit. Berikutnya, slide yang selanjutnya. Nah, ketiga orang jenderal ini bertemu dengan Soeharto di jalan Gaji Abu Salim, dan kemudian Soeharto meminta kepada ketiganya itu untuk ke istana Bogor, dan kita tahu selanjutnya bahwa kemudian Bung Karno memberikan surat perintah 11 Maret itu. Nah, yang menjadi perhatian saya itu adalah bagaimana Soeharto menggambarkan apa yang terjadi di rumahnya itu pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Ketika itu pada tahun 70, ada satu diorama di Monas yang belum terisi, yaitu diorama Supersemar. Maka dilakukan rekonstruksi ulang, itu di rumah Soeharto, di jalan Gaji Abu Salim, dengan dihadiri oleh Soeharto sendiri, dan kemudian dua orang saksi sejarah, Amir Mahmud dan Yusuf, Basuki Rahmat ketika itu sudah meninggal. Dan ketika itu ada dua orang lainnya, yaitu Lugroho Neto Susanto, Kepala Pusat Sejarah Agri, dan Edi Sunarso, pematung yang akan membuat diorama itu. Mereka itu sebetulnya ingin melakukan rekonstruksi di sana, tetapi yang terjadi itu adalah diskusi. Sebetulnya apa yang harus digambarkan di dalam diorama ini. Jadi alih-alih menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, mereka mendiskusikan sebaiknya bagaimana penggambarannya. Kalau Soeharto ketika menerima ketiga orang jenderal itu berpakaian lengkap, mungkin dengan berpakaian memakai empat bintang itu, mungkin wibawanya akan jelas. Jadi dia adalah atasan dari ketiga orang jenderal itu. Dan kalau digambarkan Soeharto ketika itu sakit, dan memang diberitakan ke istana bahwa dia tidak hadir karena sakit, maka terkesan bahwa Soeharto itu lemah. Bahwa ada tiga orang jenderal yang datang dan Soeharto dalam keadaan terbaring, sakit. Tetapi kemudian perdebatannya itu sampai kepada kesimpulan bahwa yang ingin digambarkan ini adalah Soeharto. Soeharto yang sangat pasif. Soeharto yang sebetulnya tidak membutuhkan apa-apa. Ketiga orang jenderal itu yang datang. Dan Soeharto itu tidak haus kekuasaan, tidak berambisi untuk mencapai kekuasaan. Dan dia diam, dia pasif, dan ketiga orang jenderal itu yang mengambil prakarsa untuk ke istana Bogor. Jadi inilah penggambaran yang harus dibuat oleh Edi Sunarso. Dan inilah yang dilakukan oleh Edi Sunarso dengan membuat diorama ini di Monas. Yang menarik lagi itu adalah bahwa diorama ini seharusnya akan dipasang pada tanggal 11 Maret tahun 70. Namun apa yang terjadi beberapa hari sebelum tanggal 11 Maret tahun 70 itu, ada banjir besar di Jakarta dan Monas itu juga terendam, air masuk ke dalam. Jadi pemasangan diorama yang terakhir di Monas ini baru terjadi satu minggu kemudian. Nah ketika itu ada rumor yang mengatakan mungkin Bung Karno ini marah gitu. Sehingga terjadi banjir yang menimpa Monas itu dan pemasangannya itu tertunda satu minggu. Itu pada tahun 70. Nah kemudian Edi Sunarso itu diminta lagi itu membuat diorama di Museum Pancasila Sakti. Itu pada tahun 97. Jadi hampir satu tahun sebelum Soeharto lengser. Nah Edi Sunarso di sini tidak didikte lagi. Dia mempunyai kebebasan untuk membuat diorama. Maka yang dia gambarkan itu adalah figurnya itu bukan Soeharto lagi, tapi Soekarno. Soekarno yang menyerahkan Super Semar itu kepada tiga orang di sebelah kiri, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Yusuf. Sedangkan di sebelah kanan itu tiga orang Waperdam. Subandrio, Khairul Saleh, dan Leimena. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah betul Hartini itu duduk di samping Bung Karno? Ketika terjadi peristiwa yang sangat kritis itu. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Edi Sunarso. Tapi yang jelas itu adalah figurnya sudah berubah. Dari Soekarno, dari Soeharto kepada Soekarno. Jadi artinya bahwa sejarah ini memang dibuat. Itu penggambaran tentang tanggal 11 Maret tahun 1966 itu. Soeharto Rekayasa Penyerahan Super Semar Ditulis oleh Andri Setiawan dari Historia.id Ditanda tanganinya Super Semar pada tanggal 11 Maret tahun 1966 tak berdiri sebagai peristiwa tunggal. Rentetan peristiwa beberapa hari sebelumnya mendukung teori kudeta merangkak yang dilancarkan oleh klik Soeharto. Menurut sejarawan Asfi Warman Adam, dalam dialog sejarah Super Semar, Super Samar, kontroversi arsip surat peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021 di Youtube dan Facebook Historia.id. Sejak tanggal 9 Maret Soekarno telah didesak untuk menyerahkan kekuasaan. Pada tanggal 9 Maret dua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, yakni Dasaat dan Hashim Ning, datang ke Istana Bogor. Kedua pengusaha yang diutus oleh Alam Syah Ratu Prawira Negara itu membawa surat dari Soeharto. Isinya, Soekarno diminta menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Soeharto. Peristiwa ini diakui Hashim Ning dan Alam Syah dalam biografi masing-masing. Kedua pengusaha itu disuruh meminta atau membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan pemerintahan sehari-hari kepada Soeharto. Soekarno tetap menjadi Presiden, tetapi kekuasaan pemerintahan sehari-hari itu dipegang atau diserahkan kepada Soeharto. Jelas Asfi, Soekarno tentu saja marah. Ia bahkan melemparkan asbak kepada Hashim Ning. Apa kamu disuruh Soeharto datang ke sini? Kata Soekarno pada Hashim, sebagaimana dikutip A.A. Nafis dalam buku, pasang surut pengusaha pejuang, otobiografi Hashim Ning. Upaya kali itu tak berhasil, sehingga langkah yang lebih keras pun dijalankan. Masa digerakkan untuk berdemo di depan Istana Merdeka pada tanggal 11 Maret. Masa bukan hanya dipenuhi oleh mahasiswa, melainkan juga pasukan Kostrat yang dipimpin Kemal Idris. Penempatan pasukan Sarwo Ediwibowo tanpa inisial itu, dimulai akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 1966. Tujuannya adalah melakukan penangkapan terhadap Subandrio. Ketika Kabinet 100 Menteri bersidang, pasukan yang kami tempati mengelilingi istana mengawasi mereka. Kata Kemal Idris, komandan yang menempatkan pasukan RPKAD tanpa identitas itu, dalam otobiografinya, bertarung dalam revolusi. Desakan demo membuat Soekarno menghentikan rapat dan pergi ke Istana Bogor, menggunakan helikopter bersama Subandrio dan Hairul Saleh. Tiga jenderal yang turut dalam rapat bersama Soekarno, yakni Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf, kemudian menemui Soeharto di rumahnya, Jalan Agus Salim. Soeharto kala itu tak hadir rapat dengan alasan sakit. Ketiga jenderal yang bertamu padanya itu, kemudian diutus Soeharto ke Istana Bogor menemui Soekarno. Sekembalinya dari Istana Bogor, mereka membawa surat perintah tanggal 11 Maret untuk Soeharto. Satu hal yang menjadi perhatian asfi adalah, bagaimana Soeharto menggambarkan peristiwa peyerahan itu. Pada 1970, peristiwa penyerahan Super Semar itu hendak dibuat di oramanya di dalam Monumen Nasional. Rekonstruksi ulang pun dilakukan di rumah Soeharto. Rekonstruksi dilakukan oleh Soeharto dan dihadiri Amir Mahmud, M. Yusuf, sejarawan Nugroho Noto Susanto dan pematung Edi Sunarso, yang diminta menggarap diorama itu. Basuki Rahmat tak hadir karena sudah meninggal. Mereka itu sebenarnya ingin melakukan rekonstruksi di sana, tetapi yang terjadi itu adalah diskusi. Ungkap asfi, alih-alih merekonstruksi peristiwa berdasarkan fakta kejadian sesungguhnya, mereka malah berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya peristiwa itu digambarkan. Jika Soeharto digambarkan berseragam lengkap dengan bintang 4, ia akan terlihat sebagai atasan ketiga jenderal tersebut. Akhirnya, ia digambarkan sedang terbaring sakit dan terlihat lemah. Jadi, jelas asfi, yang cukup penting dalam rekayasa peristiwa itu adalah, bahwa Soeharto digambarkan sangat pasif dan tak terkesan menginginkan kekuasaan. Dia diam, dia pasif, dan ketiga orang jenderal itu yang mengambil prakarsa untuk ke Istana Bogor. Jadi inilah penggambaran yang harus dibuat oleh Edi Sunarso. Dan inilah yang dilakukan oleh Edi Sunarso dengan membuat diorama ini dimonas. Terang asfi, diorama yang rencananya dipasang pada tanggal 11 Maret tahun 1970 itu, belakangan tertunda akibat banjir besar di Jakarta. Monas terendam. Nah, ketika itu ada rumor yang mengatakan, mungkin Bung Karno ini marah begitu. Sehingga terjadi banjir yang menimpa monas itu, dan pemasangannya tertunda satu minggu. Kata asfi, pada tahun 1997, menjelang kejatuhan Soeharto, Edi Sunarso diminta lagi untuk membuat diorama penyerahan supersemar untuk Museum Pancasila Sakti. Namun kali ini ia tidak didikte dan memiliki kebebasan dalam membuat diorama. Edi tidak membuat adegan peristiwa penyerahan supersemar kepada Soeharto, melainkan penyerahan supersemar dari Soekarno kepada tiga jenderal. Soekarno yang menyerahkan supersemar itu kepada tiga orang di sebelah kiri, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Yusuf. Sedangkan di sebelah kanan, itu tiga orang waperdam, yaitu Suban Rio, Hairul Saleh, dan Leimena. Sambung asfi, dalam diorama tahun 1997 itu, ada pula Hartini yang duduk di samping Soekarno. Meski belum diketahui kecocokan diorama ini dengan peristiwa tersebut, Edi Sunarso, yang merupakan pematung kesayangan Soekarno, berusaha menampilkan ketokohan Soekarno dalam peristiwa itu. Kasus dua diorama berbeda ini, jelas asfi, menunjukkan bahwa sejarah peristiwa tanggal 11 Maret tahun 1966, sengaja dibuat sedemikian rupa dengan tujuan tertentu. Diorama Monas dibuat dengan rekayasa Soeharto, sedangkan diorama Museum Pancasila Sakti dibuat Edi Sunarso, dengan lebih bebas tanpa pesanan.